Halo, selamat datang di channel saya pada tutorial kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah data file di Micromine Micromine support banyak tipe data tapi untuk tutorial kali ini akan saya tunjukkan yang tipe data oke, Anda bisa mulai dari file kemudian new kemudian di pilihan tipe ada beberapa macam tipe file untuk kali ini kita pilih yang data dulu misalnya kita kasih nama dihkolar oke, title bisa diisi, bisa tidak untuk template kosongkan dahulu di depan akan saya coba bahas penggunaan template ini kemudian tekan ok nah disini kita akan membuat kolom-kolom untuk file baru kita oke, misalnya di bagian field name kita kasih nama kita akan bikin sebuah field namanya full id kemudian isting, marting, l, azimuth, deep, dan total depth oke, untuk bagian type ini c itu artinya karakter dan n itu artinya number di versi Micromine yang lebih baru ada tipe lain lagi yaitu R atau Rio tapi di versi Micromine saya tidak ada oke, untuk whole id tipenya adalah karakter kemudian width ini adalah lebar build yang bisa menampung beberapa karakter tapi kita harus kurang dari 256 karakter oke, untuk whole id saya isi 20 ada triknya kalau semuanya sama kita bisa menggunakan replicate menu oke, desimal, untuk karakter tidak ada desimalnya untuk isting saya kasih 2 lagi, karena semua mau diisi 2 kita pilih replicate menu oke, dan tekan exit atau close create file blablabla yes oke, sekarang kita sudah punya sebuah tabel yang masih kosong dengan whole id, isting, norting, rl, azimuth, deep, total depth seperti kolomnya kemudian kita bisa langsung mengisi data ke dalam tabel ini misalnya misalnya tidak polar istingnya tekanlah saya kasih 10 ribu nortingnya 20 ribu berkalnya 200 mungkin untuk sementara saya isi asal dulu ya oke oke, kita bisa close sekarang sekarang kita mau menampilkan file tadi di bsite klik 2 kali di point pastikan tipenya adalah data dan klik 2 kali di file pastikan Anda berada di folder project yang sekarang tempat Anda bekerja kemudian pilih file yang mau dibuka select nah, harusnya ini otomatis kalau tidak klik 2 kali dan tentukan file mappingnya oke, kita mau menggunakan symbol jadi use symbol pada bagian default symbol klik 2 kali misalnya ini, bulat kemudian default color pilih warna yang Anda inginkan label oke, saya mau tunjukkan labelnya labelnya fillnya whole id warnanya hitam oke nah ini dia oh, sorry ini adalah titik yang baru saja kita buat untuk mengedit atau menambahkan data kita bisa buka menggunakan menu open dbh polar oke, sorry ini saya edit misalnya dbh01 simpan nah, ini adalah dbh01 untuk memodifikasi tampilan point yang kita bikin barusan tinggal klik 2 kali di begin sini kemudian kita bisa memodifikasi tampilannya misalnya saya ganti segitiga dan warnanya menjadi guru oke kemudian warna tagnya saya ganti menjadi merah apply oke 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 sekarang kita bisa simpan file ini atau tampilan ini agar di depan kita tidak perlu mengubah setting secara manual lagi caranya led dengan save form as misalnya ini saya kasih nama dh polar oke oke jadi ketika kita remove visek nya kita bisa panggil kembali dari disini menu visek coins dia otomatis akan tersimpan disini jadi ketika kita buka dh polar ini warna biru dan teks merah tadi sudah tersimpan disini ini ini adalah cara membuat data file baru dan menampilkan dvisek di micromine 11 oke sekarang kita akan kita akan menambahkan atau mendigitize data jadi kita akan menambahkan beberapa titik secara manual disini caranya adalah dengan klik kanan di dh polar ini kemudian pastikan active layer kita aktifkan dulu layer nya kemudian karena ini data point kita akan menambahkan titik-titik nambah disitu pergi ke new points kalau anda tidak toolbar ini belum kelihatan anda bisa mengaktifkannya dengan klik kanan disini ada banyak dvisek tool misalnya atau main ini edit file oke kita pilih new points sekarang kita tinggal digitize titik-titik dimana yang mau ditambahkan oke untuk menyimpan tinggal klik kanan save nah masing-masing titik yang barusan kita buat itu belum punya nama ya pertama ini adalah dd01 tapi yang lain ini masih kosong misalnya kita mau kasih nama disini namanya misalnya dd02 dan seterusnya dd04 oke anda bisa juga melakukan ini melalui open open dholar misalnya ini selipa oke sekarang semua titik sudah nama ini adalah digitize data point dimikromain oke untuk sementara itu dulu kita akan lanjut di tutorial berikutnya tetap semangat selamat terima kasih terima kasih